Tadi Bapak udah liat kan liputan film tentang batiknya, menarik banget kan Pak? Ya sangat menarik dan itu bagus sekali Luar biasa, kalau gitu saya mau mengucapkan terima kasih sama Bapak Karena sudah diperkenalkan lagi dengan batik Saya jadi tau lagi nih batik itu seperti apa, macam-macamnya seperti apa Terima kasih Pak Karena masih muda, senang batik Aduh bisa aja sih Bapak Nah karena sekarang juga Pak saya akan pergi ke satu tempat Tempat ini juga nggak keren sama batik Masih dengan warisan budaya Indonesia Kira-kira Bapak tau nggak apa nih? Apa ya? Pak coba Kalau warisan budaya itu yang selain batik Selain batik yang setelah jatuh ya wayang Wah benar Pak, tepat sekali Karena seperti yang Bapak tau, wayang itu adalah seni pertunjukan yang dimiliki Indonesia Yang berkembang pesat di pulau Jawa dan Bali Pak Dan Bapak tau nggak, UNESCO lembaga yang membawai kebudayaan dari PBB Pada 7 November 2003 menetapkan wayang adalah pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia Pak Bangga sekali kan ya Pak Kenapa nggak kita punya masaknya seperti itu dan harus dikestanikan Pastinya Pak Nah kalau gitu Bapak mau saya kasih lagi nih Pak liputan tentang wayang Bapak suka nggak? Suka sekali sayang Saya harap Bapak bakalan enjoy dengan liputan yang satu ini ya Pak ya Tapi sebelumnya saya juga mau pamit ya Pak ya Terima kasih ya Pak ya Maturnumun Ini dia Pak liputannya Dapak Selamat jalan Dan kemudahan Selamat jalan Dapak Pemulau Dapak 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 Peperangan merupakan adegan yang tak terpisahkan dalam pertunjukan wayang Namun peperangan dalam wayang bukan sekedar untuk memeriakan pagelaran Lebih dari itu, peperangan dalam wayang memuat ajaran kehidupan Perang dalam wayang selalu berarti menegakkan kebenaran Yaitu perang antara kebaikan dan keburukan Pada akhir cerita, pihak yang benar yang akan selalu muncul sebagai pemenang Perang dalam seni pertunjukan wayang tidak bisa dilihat secara harfiah sebagai jalan kekerasan Melainkan sebagai simbol hidup manusia untuk terus berjuang melawan keburukan, nafsu angkara, keserakahan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan Tradisi wayang yang mengakar kuat pada masyarakat kita sejak dulu mempunyai banyak makna, nilai moral, filosofi, dan estetika yang sepertinya masih terus relevan di jamannya Wayang itu hampir bisa dikatakan sebagai insiklopedi kebudayaan Karena di sana ada berbagai macam hal Baik yang merupakan representasi budaya Maupun bisa juga sebagai bahan pelajaran Pelajaran untuk masa lalu Dan tentu juga sebagai titik acuan masa yang akan datang Karena syarat nilai-nilai kehidupan Tidak heran bila sampai kini masih banyak warga yang suka menonton pertunjukan wayang Mereka merasa mendapat ajaran kehidupan dari cerita wayang Secara estetik pertunjukan wayang menghadirkan berbagai unsur seni yang sangat komplit Dalam pertunjukan wayang kulit Kita mendapati adanya berbagai elemen seni Seperti seni ukir, seni pahat atau sungging Dan seni lukis pada anak-anak wayang yang dimainkan dalang Meskipun berasal asli dari Nusantara Namun budaya asing seperti India dan Cina juga mempengaruhi perjalanan wayang selanjutnya Kisah-kisah Ramayana, Mahabharata, dan pengaruh Hindu-Buddha hadir dalam lakon-lakon wayang Ketika wayang lebih berfungsi atau lebih menonjolkan diri pada dunia kesenian Itu kreativitas sudah tidak terhingga Dan menurut saya itu sah-sah saja dan memang harus demikian adanya Indonesia memiliki ratusan jenis wayang Baik dari segi tampilan fisik anak-anak wayang Penggunaan medium pertunjukan, logat bahasa maupun isi ceritanya Aneka corak dan macam wayang yang ada di Indonesia Antara lain wayang kulit, wayang golek, wayang golek